Ingat kasih karunia Tuhan cukup, tapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ada yang namanya akibat dosa, saya gak percaya yang namanya kutuk, udah gak ada. It is finished, sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Tuhan gak kasih kutuk, orang banyak tanya sama saya, masih ada kutuk ya Pak? Kutuk-kutuk, gak ada, gak ada kutuk, kecuali kalau kamu percaya ya. Gak ada kutuk, there is no condemnation, tidak ada lagi kutuk. Jadi jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Yang kita harus pahami adalah dimanapun saya berada, Tuhan tidak pernah berseberangan sama saya. Dia ada di pihak saya. Ketika saya lagi sakit, kalau saya pengertiannya salah, menghadapinya juga salah. Saya tahu Tuhan ini penyakit bukan dari Tuhan. Saya tahu Tuhan aku ada di pihakku. Aku tahu Tuhan kau tidak pernah berseberangan dengan aku. Nah sekali lagi ya, ada akibat dosa. Ada akibat dosa, itu karena ulah kita sendiri, bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan akan pasti mengampuni kok, gitu. Cuma ada akibat dosa, contoh, anak 22 tahun datang kepada saya ngomong gini. Pak tolong pak doakan pak, pacar saya hamil, aduh. Akhirnya singkat cerita harus menikah, di usia yang masih muda. 3-4 tahun pernikahan mereka, kesulitan ekonomi. Itu karena akibat dosa. Tuhan ampuni. Ampuni, kasih karunia cukup kok. Dia mati ribuan yang tahun yang lalu untuk dosa kita yang akan datang. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia.